Intro Awal tugas Kapolda NTT yang baru Irjen Pol Raja Erisman segera melakukan pisah sambut bersama Kabit Keuangan Polda NTT dan tujuh Kapol Res jajaran Polda NTT Kupang. Kabit Keuangan Polda NTT dari Kombes Pol Teguslamat Karion beralih ke AKBP Sofian Tanjung yang sebelumnya bertugas di Irbidovs Itwasda Polda Aceh. Sementara tujuh Kapol Res jajaran Polda NTT diantaranya Kapol Res Kupang, Kapol Res Belu, Kapol Res Sika, Kapol Res ND, Kapol Res Manggai, Kapol Res Sumba Barat dan Lembata. Kapolda Irjen Pol Raja Erisman mengatakan adanya rotasi atau penyegaran jabatan sejumlah Kapol Res jajaran Polda NTT tersebut sesuai dengan sistem yang ada di institusi Polri. Kapolda juga meminta dengan adanya rotasi jabatan ini para Kapol Res diminta agar konsisten terhadap pelaksanaan program kerja. ini untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi di daerah. Ini perlu ada rotasi dan penyegaran jadi jangan dianggap ada hal-hal tertentu semuanya berjalan sesuai dengan sistem di institusi kita. Dengan adanya rotasi jabatan ini, diharapkan kepada para pejabat untuk konsisten terhadap pelaksanaan program kerja yang telah dipuangkan. Sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, terpat sasaran, serta menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam masyarakat tugas pokoknya sebagaimana yang diamanakan oleh Dondang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh jajaran pejabat Polda NTT, Kapol Res jajaran Polda NTT, dan juga ibu-ibu bayangkari Polda NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!